namun ternyata sebagian orang yang katanya tadi salabi sebagian ustadz yang katanya tadi salabi mesra dengan ahli bida ini menipu ahli sunnah wal jamaah ya kalau ada orang-orang seperti tadi itu dia mau golongan salabi kayak golongan wahabi kayak golongan apa itu sudah orang bermasalah bagaimana sih mempermasalahkan keakraban antar sesama muslim gitu loh karena satunya doyan tahlilan doyan maulidan terus kalau ada ustadz kalian akrab dengan mereka langsung dianggap menipu ahli sunnah wal jamaah ini narasi apa sih sekali lagi yang saya bingung kok orang seperti ini masih ada yang mendengar itu loh ini kan cari ribut gitu loh hanya karena menurut kamu itu ahli bida ahli bidaahnya pun bida karena menurut kamu tahlilan bida maulidan bida berarti orang yang tahlilan orang yang maulidan ahli bida kalau kamu akrab dengan dia berarti kamu yang awalnya ustadz salafi sudah menipu ahli sunnah wal jamaah ini kalau dipakai rontok semua kalian itu saya buktikan kalau tidak percaya adan di dalam masjid itu bida kata Sheikh Albani sekarang ada masjid salafi wahabi yang adannya di luar di atas genteng gak ada di dalam masjid semua berarti kamu juga ahli bida menurut ulama kamu sendiri terus kamu akrab dengan yang lain saling tipu menipu lucu kan lu lucu yang kedua misalnya taraweh 23 rekaat itu bida menurut Sheikh Albani orang Arab Saudi itu di Mekanya tarawehnya itu bida kalian aja juga ahli bida jadi sudah lah jangan terlalu termakan dengan doktrin-doktrin ahli bida ulama zaman dulu ketika menerapkan bahasa ahli bida yang dimusuhi itu bida di dalam akidah yaitu para mujassimah para kodariyah jabariyah orang-orang yang akidahnya menyimpang itu disebut ahli bida bahkan kalau kata Imam Atahawi min ahli bida itu bahwasannya Allah itu ada di arah yang enam salah satunya maksudnya itulah ahli bida kalau dalam masalah maulid dan Abu Syama itu ulama paling keras mengkritik bida tetapi menganggap maulid itu sebagai bida hasanah jadi orang-orang seperti ini memang tidak layak menurut saya terlalu merasa yang paling keren sehingga kalau ada yang berbeda dengan dia langsung dicap wah ini ahli bida kalau saya akrab dengan dia saya berarti menipu ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah yang mana namanya juga wal jamaah berarti bersama-sama artinya berarti kebanyakan berarti mayoritas ini kamu akrab sedikit sudah dianggap menipu ya begitu lah ya selamat menikmati terima kasih